Intro Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapunama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk mengubarkan Isput Tahir Indonesia. Kita menolak rencana pembubaran itu. Kita menilai itu sebagai tindakan yang sewenang-wenangan. Supremasi hukum di Indonesia diuji. Dimulai dengan langkah pemerintah yang memubarkan Ormas Isput Tahir Indonesia dan fonis dua tahun hukuman penjara bagi Basuki Cahayapunama dalam kasus dugaan penodaan agama. Kedua kasus ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menghujat, ada juga yang membela. Saya tidak tahu apakah pemerintah sudah melalui mekanisme sesuai peraturan. Saya tidak tahu apakah sudah mengundang, sudah berdialog, sudah mengirimi surat dan lain-lain. Mekanismenya kan kita tidak tahu selama ini. Pemerintah akan mengadiskan langkah-langkah hukum untuk mengubarkan. Di antaranya, tentunya melalui proses perhatian. Kasus saudara Basuki ini adalah di antara kasus yang komplikasi karena melibatkan politik dan massa sekaligus. Saya kira wajar juga orang untuk melakukan lobby, usaha dan sebagainya. Baik memperberat atau memperingan dari sebuah hukuman, tetapi kan keputusan ada di majelis hakim. Sebagai sebuah organisasi dan individu, masing-masing pihak berhak untuk membela diri. Namun tentunya hukum harus menjaga maruahnya, menjadi panglima yang independen dan imparsial, sehingga keputusannya dapat diterima. Dua kasus hukum memirsa yang menjadi perhatian publik di awal pekan ini adalah vonis dua tahun penjara bagi Basuki Cahapurnama yang dinilai secara supremasi hukum sudah dijalankan di Indonesia. Lalu muncul lagi keterangan dari pemerintah melalui Menkopol Hukam yang akan membubarkan ormas Islam Hisbut Tahrir Indonesia yang dinyatakan bertentangan dengan Pancasila. Kita akan bahas pada malam hari ini, karena tentu saja dua kasus hukum tersebut menue pro dan kontra yang ada di masyarakat. Tapi kita tidak membahas secara detail seperti apa pro dan juga kontra dari masyarakat. Kita lebih menekankan kepada supremasi hukum yang dijalankan di Indonesia. Sudah hadir pemirsa tiga orang narasumber di Toktua News pada malam hari ini. Dari seorang pengamat politik, sudah ada Mas Syed Salaudin. Selamat malam, Mas Syed. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian yang juga cukup konsisten mengawal kasus Basuki Cahapurnama atau AHOK adalah dari Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Pak Iksan Abdullah. Selamat malam, Pak Iksan. Selamat malam. Kita bahas dua kasus sekaligus pada malam hari ini ya, Pak Iksan ya. Fondis sudah dijatuhkan, tapi di sisi lain ada juga kaitannya dengan pembubaran ormas Islam. Berkaitankah? Nanti saja dijawabnya ya, Pak ya. Kemudian ada Mas Heri Firmansyah, juga seorang pakar hukum pidana. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Mas Heri, saya terlebih dahulu. Mas Heri, sesuaikah dengan gambaran Anda, fondis yang dijatuhkan dua tahun penjara ini? Saya tidak menebak-nebak gitu ya, tapi saya juga menjauhi syakwasyangka. Tapi yang akan saya lihat adalah, kalau memang komitmen dan konsistensi itu dilakukan, sebenarnya tidak akan jauh dari dakwaan. Tidak akan jauh dari dakwaan, oke. Karena dasar hakim memutus itu hanya berdasarkan satu dakwaannya, dan yang kedua adalah fakta yang muncul di persidangan. Walaupun yang digunakan oleh hakim adalah pasal 156A, sementara... Tidak jadi soal, karena kalau kita kembali kepada dakwaan, dakwaannya bersifat alternatif. Alternatif itu kalau bahasa Indonesia-nya pilihan. Maka diberikan keluasan bagi hakim untuk kemudian menilai pasal mana yang lebih tepat menurut keyakinan hakim berdasarkan dua alat bukti yang dihadirkan. Karena sudah ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pak Ahok sudah kemarin didengarkan, kemudian juga ada keterangan ahli. Jadi menurut saya sudah sangat lengkap dan paripurna, sehingga ketika dalam proses mengkonstantir suatu peristiwa, mengkualifikisir sampai memberikan hukumannya saat ini, itu sudah dilewati oleh proses yang menurut saya sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Oke, kalau tadi hakim juga sempat menyatakan bahwa akan segera untuk ditahan atau langsung masuk dalam tahanan di LPC Pinang. Apakah memang juga seperti itu sebenarnya aturan hukumnya secara pidana? Irah-irah putusan hakim itu kan kemudian dapat dieksekusi setelahnya. Tapi eksekutornya bukan Pak Hakimnya tentunya. Maka eksekutor pelaksana pidana ini adalah jaksa. Dalam hal ini ketika sudah disampaikan di Ketok Palu saat itu, maka menjadi undang-undang yang mengikat. Berarti kewajiban untuk dilaksanakan. Maka pada saat ini kalau tidak salah, Pak Ahok sudah di rumah tahanan di Cipinang, maka proses itu pun sudah sangat sesuai dan kelaziman yang ada dalam proses berperkara. Khususnya dalam perkara pidana. Oke, artinya secara gambaran hukum segala sesuatunya ini sudah sangat sesuai begitu dengan tatanan yang ada di Indonesia. Iya, mungkin kalau pun ada bumbu-bumbunya itu jauh sebelum putusan kalau kita lihat. Misalnya ketika rekusitor itu kalau kita mau flashback kembali ke belakang, ada delay dalam konteks rekusitor yang tidak dibacakan pada hari yang semestinya, kemudian dilangkaui dua minggu dan kemudian langsung putusan. Nah, itu yang sebenarnya jadi soal pertanyaan besar dari masyarakat mengapa harus kemudian tidak menggunakan replik-duplik tapi langsung keputusan, kenapa tidak rekusitor saat itu, dan kemudian kenapa pada saat tuntutan tidak dibacakan pasal 156A-nya oleh jaksa penuntut umum, tapi lebih reverse ke pasal 156 KUHP. Oke, artinya memang sudah bisa dikatakan ini memang sesuai dengan jalurnya. Sudah sangat sesuai kalau menurut saya. Pak Iksan, poni sudah dijatuhkan, artinya kita tidak lagi membahas seperti apa sebenarnya tanggapan mungkin dari kawan-kawan yang selalu mengawal kasus ini. Artinya proses hukum sudah dijalankan untuk saat ini. Tapi mungkin selanjutnya, apa yang mungkin akan dilakukan oleh pihak MUI, ini masyarakatnya sudah terpecah-pecah antara yang pro dan juga yang kontra. Adakah mungkin rencana untuk kita mengembalikan kembali Indonesia ini? Ya, pertama tentu saja kita harus syukuri bahwa akhirnya kasus ini telah berjalan dengan baik. Persidangan ini tidak ada satu hal yang kita khawatirkan yang sebelumnya. Dan ini adalah tentu saja kita syukuri bahwa bentuk putusan yang terbaik, apapun harus kita terima sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya hukum, yang tertib dan taat hukum, juga bangsa Indonesia yang religius, yang tentu saja sudah menyerahkan urusan ini kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim telah memutuskan. Dan ini adalah yang terbaik. Nah, setelah putusan ini tentu semua pihak harus bisa menerima apakah yang kemarin terbelah menjadi kubunya Pak Ahok dan umat Islam yang tidak protes. Saya kira saatnya sekarang untuk kembali merajut bagaimana membangun kembali kebersamaan kita, kekhidmatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan saya kira ini penting, tidak ada lagi kotak-kotak atau kutub-kutub yang kemarin masih ada. Saya yukirnya mulai hari ini sudah mulai bisa dilakukan. Dan ini juga kewajiban kita semua, toko masyarakat, politisi, umaro, dan ulama saya kira untuk bisa kembali menyatukan bangsa Indonesia yang berbudaya tinggi, yang taat dengan hukum. Ada pernyataan kuat sebenarnya dari kuasa hukum yang langsung serta-merta mengatakan akan mengajukan banding sebenarnya dalam kasus ini? Iya saya kira kalau soal banding itu adalah hak dari seorang terdakwa. Ya sekarang sudah terpidana ya karena sudah dijatuhi ponis. Terpidana itu satu hari pun sudah terpidana, terstigma. Dan itu haknya untuk banding. Tetapi jangan lupa bahwa perintah majelis hakim dalam putusannya itu kan jelas memerintahkan masuk dalam tahanan. Oleh karenanya ya Pak Basuki mengelakukan upaya hukum berupa banding tetap dalam tahanan. Nah ini yang harus disadari semua, harus dipahami. Itulah hukum dan upayanya juga cukup disediakan yaitu banding sampai kasasi nanti. Semoga ini menjadi tautan, menjadi toladan bahwa hal yang seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang, apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu sesungguhnya adalah tadi bisa mengayomi semua kepentingan. Kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan agama di dalamnya. Semua dipangku kepentingannya. Dan ini saya kira mengapa kasus ini terjadi juga dalam rangka juga warning ya kepada bangsa ini. Jadi Allah Tuhan yang mengakuasa sayang dengan Indonesia ini. Yang harus dirumat, yang harus dirawat. Salah satu kenapa kita mengundang seorang pengamat politik juga kasus ini sebenarnya sempat dikait-kaitkan dengan urusan politik. Kaitannya dengan pilkada dan lain-lain dan sebagainya. Tapi pandangan Anda sebagai seorang pengamat politik. Pak Jarot juga sudah dilantik sebagai PLT Gubernur untuk saat ini menggantungkan. Apa sebenarnya konsekuensi lain dari Pak Hock ketika ponis 2 tahun ini dijatuhkan? Ya, di dalam undang pemerintahan daerah itu memang ada ketentuan di mana kalau kepala daerah itu menjalani masa tahanan, maka dia tidak boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai, tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dan hal ini posisi Gubernur. Nah, kalau akibat dari tidak adanya Gubernur DKI ya sudah barang tentu, wakilnya yang kemudian sekarang ditunjuk sebagai PLT namanya. Dan itu tidak dilakukan pelantikan kembali. Nah, lantas kemudian implikasi dari tidak menjabat lagi tentu saja. Misalnya hak-hak protokoler Pak Hock ya sudah tidak mungkin ditahanan, dia masih didampingi oleh ajudan misalnya, sudah pasti tidak. Hak-hak keuangan kalau dia diberhentikan sementara atau karena akibat ini, dia tidak mendapatkan lagi tunjangan buat anak, istri dan sebagainya, itu sudah tidak lagi diberikan semestinya begitu. Nah, kalau ini dikaitkan tadi sempat disinggung oleh Mbak Rizka soal kaitan ke Pilkada, kan tadi juga Hakim sebenarnya sudah memberikan pertimbangannya ya bahwa apa yang di proses persidangan yang berjalan itu oleh Hakim itu ya dianggap tidak ada hubungan dengan Pilkada gitu. Karena itu juga di waktu yang berlainan itu dilakukan juga oleh Pak Hock, ada beberapa kasus-kasus lain gitu ya termasuk ada buku Pak Hock dan sebagainya gitu. Jadi sejauh ini memang bisa kita lihat ya hampir tidak terlihatan, hampir tidak kelihatan bahwa ini ada kaitannya dengan persoalan politiknya. Tetapi tentu saja dalam pertarungan politik Pilkada yang kemarin itu ya, ini kan berdampak. Jadi isu Pak Hock yang kemudian diduga, saat itu masih diduga, melakukan penodaan agama itu memberi pengaruh terhadap menurunnya elektabilitas Pak Hock gitu, sampai kemudian akhirnya pemilih lebih cenderung memilih calon gubernur yang lain, bukan Pak Hock. Ya, baik. Hukum tetap harus ditegakkan begitu ya, kita tetap menghormati Majelis Hakim yang sudah memutuskan 2 tahun penjara tinggal, bagaimana nanti kelanjutannya banding pun juga tetap akan dilakukan begitu ya bagi pihak kuasa hukum. Satu kasus yang juga kasus hukum yang menarik adalah di pekan kemarin atau di hari kemarin begitu, pemerintah melalui Menkopol Hukum juga menyampaikan pembubaran ormas sebenarnya, Hizbut Tahrir Indonesia. Tentu ini bukan tanpa sebab sebenarnya adanya pembubaran ini sendiri. Kita akan bahas, Pemirsa, di segmen berikutnya terkait dengan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia di Talk2i News, setelah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.